Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan membuat ya membuat tutorial cara melakukan flashing ulang firmware buat not mcu sp8266 seperti ini ini saya lakukan flashing ulang firmware-nya dikarenakan sepertinya ini botnya sudah mengalami crash pada level software ya atau firmware-nya juga yang crash ya di saat kita melakukan upload sketch ya upload sketch ya melalui Arduino IDE yang ini ya maka akan muncul error serial exception seperti ini ya seperti ini white time of error ya time out exception white time out dan macam-macam ya white time out does not exist or your bot is not connected ya seperti itu jadi untuk mengatasi problem ini ya karena sudah berbagai cara saya coba seperti menekan tombol flash pada saat upload sketch ya tidak bisa juga kemudian tombol reset tidak bisa juga kemudian melakukan jumper pada pin enable dan ground menggunakan elko 10 mikrofarad ya yang plus elko ke kaki en to enable yang kaki minus elko ke pin ground namun tetap tidak bisa oleh sebab itu saya berasumsi bahwa ini botnya mengalami crash dan firmware-nya harus di flashing ulang ya oleh sebab itu saya akan melakukan flashing ulang ya sebelum melakukan flashing ulang yang yang harus kita persiapkan ada dua disini ya yaitu aplikasi flasher bisa di download disini ya disini Hai kemudian yang kedua adalah file bin firmware ya firmware.mcu kita bisa generate atau kita bit disini di situs ini oke kita masukkan email kemudian kita biarkan pilihan defaultnya release kemudian ini juga kita biarkan pilihan defaultnya terdiri dari file gpio net node timer watt dan wifi oke selanjutnya bisa kita start bit nanti hasil bitnya akan dikirim atau file binnya akan dikirim ke email kita oke setelah dua file itu siap ya sekarang kita lanjutkan kita buka file 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 pi apa ini namanya eh not mcu file flasher kita buka dan tampilannya seperti ini ya Hai kemudian kita pilih eh pot serial ya gimana bot not mcu kita terhubung dengan komputer atau laptop ini kalau dalam case saya dia terhubung pada kom 4 ya seperti ini kemudian kita pilih ya firmware.mcu yang sudah kita generate tadi kita akan mendapatkan dua file tadi yang tipe float dan integer kita gunakan yang tipe float oke kita open kemudian botretnya kita pilih yang 115200 ya pilihan default kemudian flashbotnya kita pilih yang dio dual io kemudian errors flash kita pilih yes wipes all data setelah itu pada bot not mcu kita tekan dan tahan tombol flash ya sehingga proses flashing selesai seperti ini seperti ini jika tidak respon seperti ini bisa kita cabut dulu ya oke kemudian kita hubungkan oke kita pilih kom 4 kemudian kita tahan tombol pada bot not mcu tombol flash kita tahan kemudian kita tekan tombol flash not mcu pada aplikasi not mcu pi flasher oke kita tekan oke seperti ini dia akan berjalan dan sekarang prosesnya ya prosesnya seperti ini writing at ya kita tahan terus ya tombol flash pada not mcu kita tahan terus ya sehingga proses ini selesai oke oke nah seperti ini sudah berhasil ya firmware successfully flash unplug or replug or reset device to switch back to normal mode oke kita bisa lepas ya setelah sukses seperti ini dan kita bisa tekan tombol reset ya untuk kembali ke normal mode oke selanjutnya kita akan coba oke ini saya simpan dan masih terhubung kita akan coba mengupload sketch melalui Arduino IDE ya kita akan upload program link kita tekan tombol upload dan kita lihat progresnya apakah dia berhasil terkoneksi ataukah gagal seperti tadi sebab 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 eee node mcu ini sudah berisi firmware yang baru kita lihat sekarang proses connecting kita lihat apakah dia sukses oke sukses ya teman-teman sukses uploading ini dan proses penulisan data ke dalam node mcu kita lihat 100% dan sukses mengupload program dan kita lihat program linknya berjalan ya jadi dia akan menyala 1 detik dan padam 2 detik seperti ini menyala 1 detik padam 2 detik oke jadi seperti itu ya teman-teman cara mengatasi eee bot node mcu esp8266 yang mengalami error serial exception write time out ya pada saat mengupload sketch ya oke jadi kita sudah berhasil melakukan flashing ulang firmware dan bot node mcu ini sudah berfungsi seperti biasa normal kita bisa mengisi berbagai macam program lagi oke demikian tutorial tentang cara mengatasi error bot node mcu esp8266 error serial time out exception ya atau cara melakukan flashing ulang firmware pada bot node mcu baik demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh